Ini kita menghadiri Prof. Asin, ada dari Banyuwangi terjauh, bagaimana kesannya Mas Ahmad Bairi? Prof. Prof. Hari ini, bagaimana menurut Mas Tastrip tentang kesan Mas Tastrip? Ya, pertama tentu saya sampaikan selamat ya, Mas Kodim, meskipun berbeda jurusan, Fisika 2, tetapi ya 1 man 1 jembat. Manjata-wajat ya? Manjata-wajata, apa itu? Luar biasa, Prof. Asin adalah tipologi dosen yang fokus, serius, dan dia menekuni dunia ilmu. Kita sudah masuk di ruangan rapat terbuka senat Institut Agama Islam Negeri Ponrogo dalam rangka pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Asin dalam bidang ilmu tafsir, ilmu alpuran dan tafsir. Merupakan kebanggaan bagi kita bersama, yaitu menghadiri teman yang hari ini pecah telur. Prof. Prof. MAPK angkatan 6. Ini tamu sudah mulai berdatangan. Ini tadi Mat Amin, Mat Amin yang luar biasa. Beliau datang dari tanggalan. Hadirin sekarang, kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Surah Agama Islam Negeri, Pak Mestrawi. Ayo kita ikuti, sudah ada suaranya. Kita menyaksikan pembukaan dahulu ya, sebelum pembukaan Surah Besar. Kita lihat dia, ini penampilan pertama. Semua peserta mendapatkan satu khas untuk pengukuhan perlu besar promesorasi diri. Dan kita lihat disini apa saja. Pertama, menarik kritis Episdemologi Islam. Menarik dipanggungan, semangatnya untuk menghadiri pesan alkohol yang bermakna. Pertama, ada sedek, ada hidup. Akhir kita ikuti bagaimana proses penghargaan berbisa. Kemudian bergantungi di mana, dan juga jadinya di mana. Sekarang, dipulai. Saya harus memulainya. Dengan susunan acara, sebagai perusahaan. Pertama, di mana, dan juga di mana, dan juga di mana. Memasuki itu. Ini perektor peserta jajarannya. Pertama, di mana, dan penanggung besar memasuki ruang bapak terbuka senat. Pertama, akan dimulai. Pelaksanaan pelukuhan besar dalam lapan bapak terbuka senat. Pertama, di mana, dan penanggung besar untuk di mana, dan juga di mana ala-ala dan Islam. Ini pembacaan SK menarik turunnya kelar profesor untuk polosontok peraksin Dicebacakan oleh Sekretaris Senat Kita ikuti bagaimana isi dari SK Peribu Kepulauan Riset dan Teknologi Menimbangkan seterusnya Mengingatkan seterusnya Memperhatikan seterusnya Memutuskan Menetapkan 1. KWSD Kijil Nama Dr. Aksin SHMFU NDP D1974-07-01-2005-01-1004 NDP D201-07-7402 Tempat tanggal air Cumanet 1.1974 Pendidikan S3 Tahun 2008 Pangkat Belenkuan CMT Pembina Tingkat 1 4B Satu Kursor 2018 Dibatan Angka krejit CMT Lektor Kepala 715 Satu Bagaimana Kementerian Kementerian Kepala Indonesia Wadah Kepala Kepala Dibatan Di Korororo Dan Kepala Mulai Anggal 1 Oktober 2021 Dinaikkan Kebatannya Menjadi Profesor Atau Perbesar Dalam Bidang Aturan Dan Masjid Dengan Angka kredit Sebesar 950 Kepala 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 Diberi Dibatan Kepala Sekitar Rp1 950 Kepala Kepala Akhir Bud Kepala 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 Kita dengarkan bagaimana Bu U Rektor membecakan SKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada fakultas tersebut di Adab dan Dakwat, Institut Agama Islam Ketiri Pemerintah. Kami percaya bahwa saudara-saudara mampu menganggap ini mungkin saudara-saudara berdiki dengan sesuai baiknya, serta dengan antara tanggung jawab di kejayaan perusahaan darah dan anggaman. Semoga Allah berhubungan kepada kita semua. Amin. Amin. Ini adalah pemberian dari Bu Rektor. Atau penganugrahan dari Bu Rektor. Atau penganugrahan dari Bu Rektor. Sudah dikalukan, maka sekarang menunggu pesan ini. Dr. Hajar F.I. Muafiyah Magister Agama dan Prof. Dr. Vaksin Magister Agama, disilahkan kembali ke tempat. Ini orasi ilmiah untuk prof. vaksin kelihatan CEO, CEO Fatma. Sebagai perbesar, akan menyampaikan orasi ilmiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, sekarang yang berbanyakan, saya memulai penyajian tentang SKI dari pertanyaan seberana. Apa sebenarnya perjuang menafsiri atau membaca Al-Kur'an? Apakah untuk menemukan kebenaran atau menemukan makna lain selain kebenaran? Dan bagaimana cara menemukan kebenaran itu? Dan juga bagaimana kira-kira menghadirkan Al-Kur'an ke dalam konteks sekarang yang dunia berjalan berubah lebih cepat. Selamat dari Ibu Rektor. Ini akan dilanjutkan oleh Ketua Senat, begitu juga boleh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita makan-makan dan kita ketemu dengan adik kelas saudara Ibu Anudin yang waktu kita kelas 3, dia kelas 1. Menurut Mas Ibu An, apa yang menjadi kesan pada waktu penganubuhan hari ini? Ya, pertama mengucapkan selamat kepada Mas Aksin ya, sudah mencapai guru besar. Sebagai adik kelas di Jember tentu, saya pertama ikut bahagia dan ikut bangga atas capaian yang luar biasa. Ini diangkatannya Mas Aksin ini baru pertama ya? Baru pertama kali! Baru pertama guru besar. Ya relatif, usia masih muda. 47 tahun sudah menjadi guru besar di YN Monorogo. Semoga ilmunya bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, dan bagi negara sesuai dengan tema pidato guru besarnya tadi, yaitu bagaimana akunan bisa bermanfaat dari epistemologi ke aksiologi. Tapi ada teman yang memplesetkan dari epistemologi ke aksiologi. Wah, ini kesan tersendiri sudah kelihatannya, aksiologi. Aksiologinya diganti aksiologi. Ya, ini baru. Oke, itu kesan dari adik kelas yang sekarang ini di bawah sebuah jawab ini. Terima kasih, Mas Iwan. Siap, sama-sama. Jos, mantan Mas Aksin. Kita ketemu dengan kakak kelas kita. Meskipun kami maksudnya, waktu itu baru masuk, Mas Tasrif ini beliau sudah lulus. Nah, sesama dengan Mas Aksin, Prof Aksin di YN Monorogo, tapi beliau pasti punya kesan tersendiri untuk gelar profesor hari ini. Bagaimana menurut Mas Tasrif tentang kesan Mas Tasrif? Ya, pertama tentu saya sampaikan selamat ya. Mas Aksin sudah sampai jabatan tertinggi di bidang akademik sebagai profesor. Mabruk, mudah-mudahan berkah gitu ya. Saya kenal sosok Mas Aksin ini sosok yang sangat kritis gitu. Sangat kritis. Jadi hari ini juga bidatok berbesarnya dimulai dari kritik sana, kritik sini gitu. Ya, tentu setelah dikritik lalu kemudian ditawarkan sesuatu yang baik gitu kan. Karena yang dikritik tentu dianggap kurang. Ya, kriterianya masih kurang lah gitu. Untuk itu, ya kita berharap bahwa hasil konstruksinya Mas Aksin, bahwa tafsir Quran itu harus bermakna secara eksistensial bagi penafsir sendiri maupun juga bagi audien tafsir itu. Ya, tentu tidak hanya berhenti di sisi metodologinya saja. Tetapi juga, ini kalau dalam bahasa teman-teman NGO ya, setelah berpikir kritis harus ada aksi transformatif lah gitu. Selamat sekali lagi Mas Aksin. Kesan saya, apa yang sudah dimiliki ini saya kira bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Selamat sekali lagi. Luar biasa Mas Aksin ini, meskipun beliau memuji, tapi juga memberi pesan. Prof Aksin, ingat ya, masih ada yang perlu diselesaikan. Terima kasih Mas Aksin. Terima kasih, terima kasih. Dengan seorang wakil dikanti, Fakultas Unsur Demian, Adep dan Da'wah. Nah, bagaimana kesan dan pesan pandin dengan terhadap Prof Aksin yang beliau sebetulnya juga umurnya hampir sama, tetapi beliau sudah mendapatkan Profesor hari ini dan bahkan setelah mendapatkan anugerah, langsung menyampaikan apa namanya, orasinya. Luar biasa, Prof Aksin adalah tipologi dosen yang fokus, serius, dan dia meneguni dunia hidupnya. Dia serius, jadi intinya kalau ingin meneguni Prof Aksin serius dan fokus, dan kita sebagai koleganya, temannya itu berbangga, bahagia, dan senang. Karena salah satu teman kita sudah mencapai proses karir yang tertinggi ini, dan semoga bisa membuat kampus kita, YN PONROGO ini, bisa lebih maju gara-gara sumbangan penting. Dan bisa menginspirasi itu juga. Intinya, YN PONROGO lebih maju dan menginspirasi. Inspirasi. Oke, terima kasih. Fuad itu, Fakultas Unsur Demian, Adep dan Da'wah, punya jargore, Fuad Bermutu, Maju dan Bermutu. Oke. Fuad Maju dan Bermutu, adanya Prof Aksin, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Mas Kotip, meskipun berbeda jurusan, PCK 2, tetapi ya satu man satu jember. Bagaimana Mas Kotip tentang kesan hari ini, yaitu Prof Aksin mendapatkan anugerah Profesor? Sangat inspiratif untuk anugerah hasil muda selanjutnya. Mas Kotip, masih muda, juga Profesor. Sangat menginspirasi bagi teman-teman anak muda untuk mengkali ilmunya. Apakah Mas Kotip pada waktu mendapatkan keundangan ini, percaya atau tidak masih muda sudah mendapatkan gelap Profesor ini? Terharu. Terharu, tapi sangat percaya. Karena sejak menggunakan aksin waktu di bangku kuliah, ING man orang takut. Kutu buku. Oke. Terima kasih, Mas Kotip. Luar biasa. Terharu, terharu. Oke. Salam juga untuk semua teman-teman man 95. Amin. Amin. Oke. Ada dari Banyuwangi terjauh. Bagaimana kesannya Mas Ahmad Bairi, yang beliau juga satu kelas dahulu, tetapi sekarang mengambil Banyuwangi sebagai pengabdiannya. Bagaimana kesannya Mas Bairi? Alhamdulillah, luar biasa. Saya ikut bangga dengan hasil capaian Mas Aksin. Semoga tambah sukses, berokah hikmunya, dan tetap jaya selalu. Terima kasih. Apakah Mas Bairi sempat yakin bahwa Prof Aksin sebelumnya itu akan meraih Profesor? Kalau sampai Profesor tidak menyangka seperti itu, tapi untuk bahwa dia akan sukses, saya sudah yakin dari awal. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ahmad Bairi. Ini juga ada teman Jember. Wah, Mike Tyson. Mat Amin dari Bangkalan. Sesepuh yang terbaik di asrama. Ah, Misrawi. Kenapa, kenapa? Bagaimana, Misrawi? Kesanmu terhadap anugerah Profesor hari ini? Luar biasa. Hebat. Dia termasuk sosok yang sungguh-sungguh. Dada menginginkan sesuatu ya. Dari awal. Manjata-wajat ya. Manjata-wajata. Apa itu? Siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dirimu sebagai sesama sumenep. Apakah semacam terpecut? Atau hari ini semacam apa itu? Tertampar karena Profesor ini dapat Profesor. Ini menjadi sumber motivasi untuk memberikan sehat kepada anak-anak, kepada masyarakat, untuk siapapun yang ingin sesuatu kalau sungguh-sungguh akan mendapatkan. Terima kasih semuanya, khususnya Ustadz Fisrawi. Ya, sama-sama. Terima kasih.